Halo Sobat KPN, kembali lagi bersama saya Rizko Merodespina di acara Modcast, Madrasa Podcast. Nah di acara kali ini saya sedang berada di acara seleksi video dan penilaian konten video pada acara lomba kompetisi Pidato Nasional tahun 2024. Nah saya disini tidak sendiri, tetapi dengan salah satu narasumber yaitu juri dari acara kompetisi Pidato Nasional. Assalamualaikum Bapak. Oke Pak, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Yang pertama itu, Bapak kan ini sebagai juri ya Pak. Yang tentunya pada hari ini itu kan ada acara namanya seleksi video dan penilaian konten video dari para peserta yang sudah mengikuti dan mendaftar di kompetisi Pidato Nasional tahun 2024 ini. Boleh dong Pak, berikan tanggapan Bapak yang mana dari target sebelumnya. Tidak mengira akan terdapat lonjakan pendaftar yang begitu banyak, lumayan banyak, cukup banyak mungkin ya. Yaitu mencapai lebih dari seribu peserta. Ya, ya, ya. Boleh mungkin Pak disampaikan tanggapan Bapak kira-kira? Yang pertama, KPN tahun ini melebih ekspektasi ya Pak ya. Yang peserta yang ditargetkan oleh Kementerian Agama itu hanya sekitar 750. Tetapi di KPN tahun ini peserta itu mencapai di angka 1.236. Itu artinya KPN ini menarik minat anak-anak muda generasi Z seperti Mbak dan lain sebagainya itu untuk tertarik ikut menyuarakan, mengekspresikan tentang keberislaman, keberagaman, dan keberagamaan yang ada di Indonesia. Jadi KPN ini merupakan salah satu sarana untuk menyuarakan, mengekspresikan apa yang ada di jiwa merkati tentang keberagaman dan keberagaman yang ada di Indonesia. Saya kira itu Mbak. Oke, berarti dari penjelasan Bapak itu sudah menggambarkan sekali ya Pak ya, bahwa acara kompetisi pidato nasional ini menarik banyak para pelajar secara nasional. Secara nasional, tidak saja di lingkungan madrasa, tetapi di SMA-SMA. Ini pesertanya tidak hanya di ruang lingkup alambaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kepulian Segetik dan Lugus juga. Berarti kalau misalnya seperti itu, kita tidak membatasi ya Pak ya, tidak membatasi peserta mana saja yang bisa ikut kompetisi ini. Karena memang siapapun harus menyuarakan keberagaman dan keberagaman yang ada di Indonesia. Terlepas dia berada di madrasa ataupun di sekolah umum. Betul-betul, dan itu juga bisa mengasah keterampilan pelajar Indonesia lebih baik lagi dalam public speaking dan lain sebagainya ya Pak ya. Oke Pak, berarti memang acara ini itu sangat-sangat menarik ya teman-teman untuk diikuti para pelajar, yaitu sebagai peserta kompetisi pidato nasional. Oke Pak, mungkin selanjutnya, Bapak ini kan tadi sudah bilang ya Pak ya, bahwa Bapak ini kan sebagai juri di acara kompetisi pidato nasional ini. Nah, boleh di, ini ya sih Pak, dibisikin sedikit gitu loh Pak. Kira-kira apa, aspek apa aja sih Pak yang menjadi syarat penilaian di babak kali ini? Oke, yang pertama itu adalah kontennya, konten video. Videonya itu tidak boleh di-editing. Oh, iya. Kan kita ingin melihat ini shootnya itu asli, tidak ada editing, jadi kita akan melihat kealamian dari editing, dari proses shooting videonya, itu satu. Yang kedua adalah kontennya, substansinya. Apakah substansi yang disampaikan itu memuat tentang narasi-narasi tentang moderasi beragama, atau narasi-narasi tentang Pancasila. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, analisis dari indikator moderasi beragama itu dapat tersampaikan sejarah jelas, sekaligus, atau bagus, jika ada satu kasus-kasus yang terselesaikan melalui konsep moderasi beragama ini. Nah, jadi benar-benar hidup dia. Nah, yang ketiga tentunya kreativitas. Nah, bagaimana penampilannya, bahasa tubuhnya, kemudian mimiknya, ya layaknya public speaking kan tentunya kita tahu sendiri lah, bagaimana etikanya dan sebagainya. Jadi, empat hal itu yang menjadi indikator penilaian kita. Nah, dari empat hal itu tentu indikator penilaian yang paling besar itu adalah di substansi, moderasi beragama, dan di Pancasila. Oh, iya, 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 betul. Berarti kalau misalnya para peserta ini, insya Allah nantinya akan maju ke tahap selanjutnya, itu tuh berdasarkan beberapa aspek penilaian yang tadi ya Pak, ya? Masih, iya. Berarti tidak hanya, catatannya untuk para peserta ini tidak hanya jago berbicara di depan, tetapi harus memperhatikan beberapa poin-poin penting di bawahnya juga. Iya, kan moderasi beragama itu kan ada empat indikator. Pertama, dia anti kekerasan, kemudian toleransi, kemudian nasionalisme atau kebangsaan cita-tata naik, yang keempat itu adaptif terhadap tradisi dan budaya. Nah, jika substansinya memuat empat ini, maka dia layak untuk mengikuti bebas terikutnya. Oh, iya, iya. Berarti kalau misalnya sudah melewati empat tahap itu, para peserta yang sudah lolos itu bisa maju ke tahap-tahap selanjutnya sampai nanti di grand final ya Pak? Oke, Pak. Mungkin saya juga dapat beberapa insight baru nih dari Bapak terkait aspek penilaian tadi. Mungkin Pak, tadi kan Bapak sudah mengikuti, apa ya, sebagai juri ini kan sudah menyeleksi beberapa dari peserta. Nah, ini. Dan mungkin Bapak juga beberapa melihat beberapa video yang mungkin menarik perhatian Bapak atau mungkin sekiranya kurang. Boleh dong, Pak, boleh beritahu nggak sih, Pak, kira-kira komentar apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap penampilan atau performa dari para peserta yang sudah diseleksi tadi? Apakah dari segi kelantangan berbicaranya, terus isi materi videonya, dan lain-lainnya. Boleh? Ya, yang pertama secara umum semua bagus ya. Secara umum semua bagus, apa namanya, konten videonya bagus-bagus, kemudian substansinya juga bagus-bagus gitu. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki adalah ketika menganalisis indikator-indikator moderasi beragama dan keterlaksanaannya di, apa namanya, di kehidupan sehari-hari, itu yang perlu dianalisis lebih dalam lagi. Kemudian dari aspek kasus-kasus kekinian, di mana kasus-kasus kekinian itu bisa diminimalisasi. Kasus-kasus kekinian itu maksudnya kasus-kasus kekerasan dan sebagainya. Di mana bisa diminimalisasi, dan di situ moderasi beragama hidup. Jadi moderasi beragama itu bukan moderasi agama, bukan sholat juhur ketika dimoderasi dari empat reka, jadi dua reka, tidak. Jadi moderasi beragama itu sikapnya, aktivitasnya, yang mengajuk kepada Al-Baqarah S143. Jadi berkata Rika Jialanaku, Memutuwa Satuan, dan seterusnya. Jadi memilih jalan tengah. Jadi misalnya gini Pak, kedermawanan itu kan dia berada di tengah-tengah. Dia berada di ceroboh, eh dia berada di pelit, dan apa namanya, itu boros. Jadi untuk berada di tengah-tengah antara pelit dan boros, kita harus dermawan. Mengeluarkan sesuatu dengan penuh perhitungan. Jadi dermawan. Jadi kalau nggak pakai perhitungan kan boros. Kalau nggak mau bantu, pelit. Cuma juga dengan keberanian. Keberanian itu berada di tengah-tengah. Dia berdiri di antara takut dan ceroboh. Jadi melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan. Jadi yang kita inginkan, yang diajarkan oleh agama, itu seperti itu. Masyatiah gitu kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang lain, kalau kita sendiri nggak bisa bertoleransi kepada diri kita. Oh iya betul. Bisa toleransi kepada orang lain, kalau dia nggak toleransi sama dirinya sendiri. Iya betul. Mau ingin punya sesuatu, nggak kesampean, akhirnya marah-marah, frustasi, depresi. Artinya kan dia nggak toleransi dengan dirinya. Yang nggak bisa menahan emosi, nggak bisa mengendalikan diri. Itu orang yang tidak toleransi kepada dirinya. Yang seperti itu, maka otomatis tidak bisa toleransi di luar dirinya. Berarti memang kalau seperti itu harus dengan baik meregulasi emosinya. Mungkin berarti kalau misalnya dari penjelasan Bapak tadi, berarti kualitas public speaking dari para peserta atau dari para pelajar yang mengikuti kompetisi ini itu sebenarnya sudah cukup baik ya Pak? Cukup baik bagus ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu Pak, saya mau bertanya lagi nih, kira-kira dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak kiat-kiat khusus untuk para peserta untuk dapat apa ya, ibaratnya berbicara dengan baik, terus mengisi materi yang disampaikan juga berbobot, dan juga mungkin bisa menjadi pesan untuk para peserta nantinya yang akan maju ke babak selanjutnya. Iya, yang pastinya belajar ya Pak. Yang kedua, latihannya itu kontinu. Jadi kan latihan itu sebagai sebuah kebiasaan, yang kemudian dari kebiasaan itu melahirkan apa namanya itu sikap. Sikap, habit. Ya, habit itu. Jadi sering saya bilang itu, apa namanya, apa yang ada di pikiranmu itu kan dari hati kita. Jadi hati kita naik menjadi pikiran. Dari pikiran kita itu kemudian mewujud menjadi perkataan. Dari perkataan itu kemudian mewujud menjadi tindakan. Nah tindakan yang dilakukan sehari-hari kemudian menjadi kebiasaan. Nah kebiasaan yang terus dilakukan menjadi karakter. Nah karakter itu yang salah satunya menentukan nasib kita. Oh iya benar-benar. Berarti memang kiat-kiatnya itu memang harus mulai dari dalam diri sendiri juga. Betul-betul Pak. Oke mungkin terakhir nih Pak, saya mau bertanya dan mungkin Bapak nih di selaku juri di acara kompetisi di Dato Nasional ini. Ini kan acaranya juga ini ya Pak, mungkin baru pertama kali yang diadakan oleh madrasah, tetapi para sekolah-sekolah lain ikut serta gitu Pak Pak. Nah mungkin boleh dong Pak Bapak memberikan sedikit atau beberapa juga boleh deh Pak, harapan Bapak terkait kompetisi Dato Nasional ini. Kira-kira harapan Bapak kedepannya itu akan seperti apa? Ya harapannya ya pertama, KPN ini dilaksanakan setiap tahun. Itu pastinya kan. KPN bisa dilaksanakan setiap tahun dan perlu juga apa namanya itu, KPN ini selain menggunakan bahasa Indonesia, mungkin agar suara ekspresi anak muda ini bisa didengar di dunia, itu kan bisa menggunakan ditambah dengan bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa Cina dan lain sebagainya. Harapan saya seperti itu dan tentu ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut, ada reward-reward yang bisa diberikan kepada masing-masing pemenang di acara lomba KPN di mana reward itu mungkin salah satunya adalah bisa membuat dia atau mengarahkan dia bisa menata masa depannya. Jadi rewardnya misalnya, oh ini yang menang ini bisa melanjutkan kuliah dibiayai di asiswa, atau dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya KPN yang mereka ikuti ini sekaligus memberikan manfaat untuk masa depan. Untuk pendidikannya. Oke baik, mungkin dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi dan sudah Bapak juga simpulkan, mungkin bisa saya simpulkan ya Pak, bahwa dalam berkompetisi ini itu kita harus terdapat beberapa aspek penilaian. Kita itu terdapat beberapa aspek penilaian untuk para peserta yang kemudian nanti itu bisa maju ke babak selanjutnya. Nah terus abis itu untuk kiat-kiat, untuk kiat-kiat tadi Bapak juga menyebutkan bahwa semua itu harus belajar dan juga tentu harus dimulai dari hati dan dari diri sendiri. Dibiasakan. Terus juga Bapak juga sempat mention bahwa untuk mewujudkan sikap toleran itu kita harus memulai dalam diri sendiri dulu, baru kita toleransi kepada orang lain. Oke Pak mungkin segitu saja, mungkin terima kasih banyak Prof. Made. Oke mungkin untuk para peserta, nantikan terus ya informasi dari acara kompetisi Pidato Nasional 2024, semangat bersaing dan berjuang sampai bertemu di babak selanjutnya. Oke mungkin Prof terakhir, boleh nggak sih disebutkan? Kita tuh ada tagline kompetisi Pidato Nasional. Nah tagline itu adalah, Kompetisi Pidato Nasional 2024, ekspresikan suaramu, inspirasi bagi bangsa. Boleh mungkin Prof? Boleh, boleh. Mungkin dilihat ke kamera. Oh ya, mungkin pas saya bilang kompetisi Pidato Nasional, saya jawab. Oke mungkin bisa dimulai ya Prof. Boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Kompetisi Pidato Nasional 2024, ekspresikan suaramu, inspirasi bagi bangsa. Iya, oke. Oke mungkin sekian dari saya selaku host. Saya Rizka Omara Desvina dan Narasumber Pro Made. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om senti senti om, namu budaya, salam kebajikan. Sampai bertemu lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.